Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, salam sejahtera Buat sahabatku petani walid Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga kita selalu diberi kesehatan Amin Alhamdulillah Sebentar saya dan tim walid bombana Akan start ke Sulsel Jadi seperti biasa Sebelum saya ke Sulsel Saya akan menerilkan semua RBI pribadi saya Dari HAMA HAMA yang mengganggu Kita cek semua RBI pribadi Agar pada saat kita di Sulsel nanti Tidak memikirkan RBI yang ada disini Jadi Kita mau menyemprot HAMA dulu guys ya Semua steril dari HAMA-HAMA Semut ya Kecua Dan sekaligus kita cek Twitter Jangan sampai ada Twitter yang mati ya Itu tidak boleh terjadi Kalau mau sukses Gedung juga harus dirawat Tidak diongkan begitu saja Baru ditinggalkan Tidak ya Tidak semudah yang dibayangkan Semua ada perawatannya ya Kalau ada petani walid Cuma mengongkang gedungnya Baru tidak terurus Saya rasa Percuma ya Sebaiknya tidak usah Memangun RBI kalau semacam itu Karena RBI juga harus dirawat ya Kalau RBI baru itu Kita rawat per 3 bulan 3 bulan sekali kita melakukan penyemprotan ya Kenapa 3 bulan sekali Karena Burung adaptasi itu Merasa nyaman ya Jangan sedikit-sedikit masuk lagi Sedikit-sedikit masuk lagi Tiap minggu Tiap 2 minggu Bahkan ada Saya dapat info itu Per 5 hari ya Masuk lagi Bagaimana gedungnya mau sukses Kalau semacam itu Biarkan burung berkembang biak ya Nanti kalau sudah panen Sudah panen di atas 2 kg itu bisa per bulan Oke Kita langsung ke lokasi Jadi RBI pertama saya sudah Saya sudah semprot ya Tapi saya share di channel youtube Super Sinar Vlog ya Kalau RBI kedua ini Ketiga ini Kita share disini Di Super Sinar 77 ya Oke Agar semua subscriber bisa menonton ya Semua channel Oke Kita langsung ke lokasi guys Oke guys Jadi Bang Oca Bang Ryan dan Bang Ogeng Ada di RBI pribadi yang kedua ya Jadi saya ditemani dengan Bang Marwan dan Bang Fitra ya Saya cuma bertiga Berempat dengan editor ya Kita bagi tugas Agar semua cepat selesai Dan kita langsung start sebentar ya Mungkin habis sholat Lohor ya Habis sholat lohor Kita lanjut ke Sulsel Kita lewat darat ya Oke Kita start ke lokasi ya Jadi jarak RBI pribadi saya yang ketiga ini Dari rumah tinggal itu Kurang lebih 15 kilo ya Bukan Kurang lebih 20 kilo Lumayan jauh ya Dari rumah Tapi Alhamdulillah disitu aman Karena ada Yang jaga ya Ada Tetanggah Tegaji Untuk jaga RBI pribadi saya Ya Intinya Kalau mau sukses harus korban guys Ada juga yang mau sukses Tapi tidak mau korban Pelit ya Jangan Kita harus korban Agar RBI kita sukses Jadi driver disini Bang Fitra ya Bang Oca Bang Ryan Bang Ogeng Itu sibuk di RBI pribadi yang kedua ya Kita mau lanjut RBI ketiga Kita semprot Kita sterilkan semua Biar aman Oke Alhamdulillah Kita sudah tiba Alhamdulillah Ya ini Tadi RBI pertama Pribadi yang pertama Kita sudah semprot ya Dari Hama-hama yang membandel RBI kedua itu Dikerjakan oleh Bang Ryan dan Bang Oca Bang Oca Bang Ogeng Sekarang RBI ketiga Saya ditemani Bang Marwan ya Dan Bang Fitra Oke Kita masuk ke dalam Jadi perawatan itu Rutin ya Kalau RBI sudah panen di atas 2 kg itu Harus rutin per bulan Karena disitu banyak Hama-hama kecil Seperti Kutu-kutu Semut ya Itu yang berbahaya Semut ya Jadi kita harus Tetap semangat Untuk merawat RBI ya Sukses itu Butuh proses ya Jadi jangan lihat Jangan lihat Kesuksesan seseorang Tapi lihat Prosesnya ya Yang dilalui itu Luar biasa Tidak segampang itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Ini RBI pribadi yang ketiga ya Jadi setelah dari sini Kita semprot hama Kita sholat Lohor Setelah itu lanjut ke Sulsel Gas pool Ya Jadi kita cabut dulu guys Suaranya ya Waduh Sepertinya disini ada Apa ini Toke ya Apa ini Kotoran ya Oke Silahkan Diisi Oke guys Kita kunci pintu dulu Satu bungkus Satu tangki Oke Kita tutup dulu guys Oke Aman Kita tutup Kita masuk ke dalam Kita cek Nah Menyalakan senter guys Oke Bagaimana perkembangannya Kita lihat Sambil kita sempertama ya Kita sterilkan semua guys Rencananya target saya 7 RBW saja Ya 7 RBW 7 anak Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wih Masya Allah Alhamdulillah Coba senter itu Wuh Gelap Masya Allah Subhanallah Alhamdulillah Wih Kayak tahun guys Wuh Luar biasa Alhamdulillah Ini atas kesyukuran Yang Allah berikan ya Guys Ini kayak tahun Di dalam ini guys Masya Allah Alhamdulillah Wuh Oke Jangan diganggu Biarkan keluar Oke Kita lanjut lagi Ke lantai 2 ya Biarkan keluar dulu guys ya Kita lanjut ke lantai 2 Kita lanjut ke lantai 2 guys Wuh Di lantai 2 juga Tidak kalah guys Masya Allah Sini Ayo cepat Cepat Lihat Wuh Kayak tahun guys Ngeri Asalkan tata ruang benar Tekniknya benar Insya Allah Sukses RBO ini ukuran 8x20 Lanjut lantai 3 Kita lihat Ini lebih ngeri lagi di atas guys Kita lanjut lantai 3 Wih Wuh Cepat Cepat Sorot Sorot Wuh Kayak tahun guys Masya Allah Subhanallah Alhamdulillah ya Guys Bukti nyata ya Bukti nyata ya Ini Tanggal Tanggal 18 nanti Masuk 2 tahun ya Disini kemarin terakhir kita panen 1 kilo Eh bukan ya Hampir 2 kilo ya Sekarang ini panennya meningkat terus Lihat burung guys Kayak tahun Masya Allah Alhamdulillah Wuh Luar biasa Wih Sorot Sorot ke depan Oke Maju Maju guys Maju Wuh Masya Allah Lihat guys Wuh Mantap Saya video dulu guys ya Saya ambil dulu videonya guys Sebentar ya Wuh Alhamdulillah Masya Allah Wuh Mantap guys Alhamdulillah Allahumma sali wa sali wa barikala Sedina wa hamadu minum Fati wa sir Fati wa sir Alhamdulillah Wuh Biarkan keluar guys Coba kita ke sebelah Kelar ya Biarkan keluar Alhamdulillah Berbanyak bersalawat ya Biar rejeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimudahkan segala urusan Wuh Itu sana Ini kami ramin Lihat Wah itu dia guys Mantap Keluar semua Keluar semua guys Asik Ya Wuh Mantap Oke Alhamdulillah Oke Kita turun lagi ke bawah guys Kita lihat Bang Marwan Bang Marwan melakukan penyemprotan hama ya Oke Wuh Disini sarang sudah Berjejer tiga ya Ini ada empat Ini satu Dua tiga empat ya Ini Ini sudah menandakan ini koloni besar ya Oke guys Coba kita Ke Oh di bawah Ada sirip yang kurang kecil ya Saya membandingkan sirip yang kecil dengan yang agak lebar Oke Nah ini sirip yang agak kecil ya Sirip disini kita kasih kurang lebih 15 ya 15 cm Lebarnya ya Ini dia Ini sudah mulai berjejer sarang juga ya Guys Oke Coba kita lanjut ke lantai dasar Ini luar biasa ya Kita panen Hampir dua kilo Umur dua tahun Ya Kayaknya sudah lebih ini Kalau kita panen lagi ini sudah lebih dua kilo Nah ini dia guys Nah ini dia Wuh Wah ini sarang sudah berjejer ya Itu sana semua Ini sudah berjejer itu sana semua Sarang Wuh Mantap Nih Oke Lagi menyemprot Sebentar Kita keluar dulu Oke Biarkan Bang Marwan menyemprot Kita keluar di luar ya Kita lihat Ngeri di luar Oke guys Kita lihat burung Demo di luar Oke Cepat-cepat Kita Lihat di luar Burung pada demo Wah itu dia guys Wuh Ribuan Wuh Bukan ratusan Tapi ribuan Masya Allah Lihat coba teman-teman semua ya Jantur dekat Kameramen jantur dekat Tuh Kamu terlalu ganteng Jadi burung Kalau kau dekat Nanti ya kabur Wah Insya Allah Alhamdulillah Itu sana semua Wah Dada 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 Wuh Nah Kameramen sini dulu Kalau sore ini Mosa Ini dia Ini Bapak Bom-bom ya Jadi ini yang saya percayakan Untuk menjaga air biasa Alhamdulillah Luar biasa ya Jadi tiap kita panin nanti Juga beliau dapat Seki ya Itu semua Alhamdulillah Luar biasa Masya Allah Itu dia Wuh Memutar Itu Kalau kebalik lagi Burung kabur Karena kamu terlalu ganteng Oke guys Kita tunggu dulu Bang Marwan Sel semen nyemper Setelah itu Kita unkan kembali Insya Allah Mungkin dari Sulsel Kita akan panin ya Karena tadi Kita masuk Banyak sekali Anakan yang baru Bergantung ya Oke Salam sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap jaga Dan rawat air biasa Insya Allah Akan sukses ya Tetap semangat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton